Di beberapa daerah, pohon Kamboja identik dengan tempat angker atau mungkin kuburan ya. Nah tapi di Bali, Taman Pohon Kamboja dijadikan lokasi untuk bermain go-kart. Sementara di Purwakarta, Jawa Barat, setelah sempat ditutup akibat pandemi COVID-19, wisata alam hutan pinus di kaki gunung Burangrang kini mulai ramai dikunjungi oleh para wisatawan. Seperti inilah keseruan para pengunjung bermain di go-kart di Taman Pohon Kamboja. yang terletak di kawasan Hayam Murug dan Pasar, Bali. Di Taman ini para pengunjung bisa bermain go-kart dengan rute yang unik, melintasi hutan pohon Kamboja serta melewati danau yang dihuni tiga angsa hitam. Sebanyak 400 lebih varietas pohon Kamboja atau Jepun tumbuh subur di lahan seluas 2,4 hektare. Di Bali, pohon Kamboja atau yang sering disebut Jepun tumbuh subur dan dirawat dengan baik. Kemarin saya lihat di media sosial, itu dari Pak Widya, posting bahwa di sini ada salah satu permainan baru. Kesulitannya di awal saja sih, karena mungkin belum terbiasa menggunakan, jadi masih belum connect antara mana rem, jadi masih ngeblong. Tapi tidak apa-apa, di awal biasa ya. Tapi kalau sudah jalan ini normal lagi. Tapi seru juga ya? Sangat seru.